Di timur pacar cerah gemenakan Mengusir kabut kita Menggugat kaum muslim ini Tinggalkan peraduan Lihatlah matahari dalam ini Di buku timur sana Seru wakil lahir rohbi Sabina wa ato'na Nul anin Yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Serta barangkali ada adik-adik kita Yang diberikan oleh orang tuanya Pada malam hari ini Pertama-tama mari kita semantiasa Bersyukur dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesekian banyak nikmat dan karunia Diberikan kepada kita Sehingga pada malam hari ini Kita bisa hadir untuk menunaikan Kewajiban utama kita Yaitu sholat berjamaah di masjid Mudah-mudahan Allah memberikan kita pahala Yang berlipat ganda Tentunya dan juga Kita diberikan selalu ke istiqomahan Bapak ibu hadirin Yang berlipat Allah subhanahu wa ta'ala Saya pada awalnya Ingin menyampaikan tentang Bagaimana kehidupan yang berkah Nasbah berubah roka Tapi berubah Berubah Kenapa berubah Alhamdulillah di tengah-tengah kita Hadir Sahabat saya Pak Alwan Sahabat lama Dan saya pernah berkunjung ke rumahnya Dan saya beberapa kali Isi di masjid Al-Hak Dekat rumah beliau Masa ingin menyampaikan tema tentang Takwa dan kepemimpinan Jadi berubah Jadi berubah judulnya Mudah-mudahan Allah memenuhi hajat beliau Amin Dan kita Sebagai sesama umat muslim Saling mendoakan Satu dengan Yang lain Bapak ibu hadirin Yang berikan Allah subhanahu wa ta'ala Seluruh ibadah Yang kita kerjakan Sasarannya adalah Pakwa Ibadah apa itu Baik ibadah mahrum Ataupun gairu mahrum Dalilnya adalah Perintah pertama kali dalam Tuhan Ya Jadi kita baca surah Al-Baqarah Lalu kita cari Amal Perintah pertama dalam Quran itu adalah Ya yuhanna su'budu rabbakumul ladhi khalaqatum Walladhi naminkoblikum La'allakum hatta'ur Ya Wahai sekalian manusia Sembahlah rabbu Beribadahlah Kenapa kita harus beribadah Kenapa kita harus beribadah Pak Karena Allah yang menciptakan kalian Walladhi naminkoblikum dan umat sebelum kalian pun Allah yang menciptakan Dan itu dikuatkan oleh surah Al-Zaryat ayat 56 Tidaklah aku menciptakan Orang baik Pak Ya bahasa lain orang bertakwa itu ya orang soreh Orang baik Orang yang taat Orang yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Orang yang menjauhi Apa Segala larangannya Itulah yang disebut dengan takwa Nah sehingga Ya Takkala kita dikasih kesempatan hidup di dunia ini Kita harus punya bekal Ya Maka bekal yang terbaik Adalah bekal takwa kepada Allah SWT Allah berfirman Allah berfirman Fata zawwadu Fa inna hai raza di takwa Persiapkanlah olehmu bekal Hai raza Maka tidak ada sebaik bekal Kita boleh bekal pakwa kepada Allah SWT Nah itu sebaik-baik bekal Ya Pakwa itu sendiri Definisinya itu adalah Menjaga jarak dengan neraka Ya Anta ja'al Bainaka Wabainanna riwiqa Ya Engkau menjadikan antara dirimu Dengan neraka itu berjarak Ya Jangan sampai kita dekat pak Nah disaat kita menjaga jarak itu Dua yang kita lakukan Kerjakanlah perintahnya Jauhi larangannya Sehingga kita itu makin jauh Makin jauh dari neraka Kenapa Karena neraka itu juga disediakan buat kita pak Tidak hanya surga Jadi nanti Tadkala orang masuk surga Ada reoni Bukan reoni ya Artah semacam Jalan-jalan Ya Lalu kata Allah Ini loh Kalau kamu salah tempat Neraka ini tempatnya Orangnya udah di Di surga pak Nah oleh karena itulah Kita bisa dengar hadith Kalau orang Memangsukkan hadith Ya Itu berat kan Siksanya Berdusta atas nama nabi Maka Daba'alayya muta'amidhan Fal yatabawa Mak'adahu minanna Barang siapa yang berdusta Atas nama diriku Maka Bersiaplah Tempatnya Di neraka Nah jadi ada tempat kita itu Nah karena itulah Kita menjaga jarak Ya Kita jaga Makin jauh Makin jauh Kata Allah Siapa orang beruntung Faman zuh ziha'anina Barang siapa yang dijauhkan dari neraka Wa'ud khilal jannah Lalu dimasukkan ke dalam surga Fakot faza Itulah orang yang Sukses dan beruntung Itu lah Nah oleh karena itulah Ya Khotib setiap kali Berada diatas mimbar Bahkan sebagian ulama Menyebutnya Rukun khutbah Harus ada pesan takwa Kepada Allah SWT Setiap tuan Wahai sekalian orang-orang yang beriman Tolong level imanmu itu ditingkatkan Sampai derajat takwa Dan kalau takwa serius Sampai kapan Sampai mati Kita harus lakukan Jangan mati Kecuali Dalam keadaan memeluk agama Islam Itu ya Saat kala menjelaskan Siapa orang yang paling mulia Allah sebutkan di dalam surah Al-Hujrat Inna akromakum Rindallahi at'om Sesungguhnya Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah Orang yang paling Pakwa kepadanya Orang yang paling menjaga jarak dengan neraka Lalu dia melakukan dua hal tadi Apa yang diperintahkan Dia kerjakan Apa yang dilarang Dia jauhi Wa ma'atakumur rasuluh Fahuhuhu Wa ma'anahakum anhu Fantahu Apa saja yang datang dari rasul Andi Huthuh Wa ma'anah Apa yang dilarang Stop Jangan dikerjakan Ya Tapi Kenyataannya apa Pak Yang terjadi di masyarakat Ya Kadang masyarakat itu terbalik Pak Ya Yang halal itu begitu banyak Yang haramkan itu sedikit Coba Betul gak Yang Allah halalkan itu banyak Pak Tapi ternyata yang kita konsumsi itu Sering nyariknya yang Haram Atau nyerempet Coba Betapa banyak Buah-buahan Kulu min riski lahi halalan Oh iya Pak Makan dari riski Allah itu Yang halal lagi baik Tapi ada aja Yang mabuk-mabukan Pak Coba Ada aja yang mabuk-mabukan Perempuan itu Dimikahin Ya kan Begitu banyak perempuan Eh ada aja yang kemudian Menyari cara yang gak benar Menyari cara yang gak benar Ya Padahal dosa itu Kata Nabi Senantiasa Tidak akan pernah Menenterangkan Dosa itu yang membuat jiwamu gak Tenterang Dan kamu gak Suka Dilihat orang Karih Kau gak suka Dilihat orang Kira-kira Kalau orang berzina itu Di depan umum Apa di belakang Pak Ya pasti sembunyi dia Kira-kira orang yang berjudi itu Terang-terangan Judi online sekarang Pak Judi online Ya Sudah dihapus oleh Menko Info yang baru itu Ratusan Pak Ternyata setelah di Teliti Transaksi itu Maaf Banyak anggota doang Ternyata transaksi perjudian itu Ya Setelah diteliti Kok banyaknya nih Anggota dewan Dari pusat sampai daerah Apa kurang duit Mereka maaf Nah itu tadilah Ya Kalau orang tidak bisa Bertakwa dan menjaga dirinya Ya begitulah hidupnya Ya Disediakan surga Tapi justru milih Meraka Dan itu pilihan memang Allah mengatakan Faman sya'afal yu'min Waman sya'afal yakfur Siapa yang ingin beriman Monggo silahkan lanjut Kalau dia milih jalan kekufuran Yang juga silahkan Itu nanti dia akan Bertanggung jawab Sendiri dengan Pilihannya Ya Dengan pilihannya Nah Lalu bukan apa yang Kita harus Prioritaskan Terkait dengan taqwa itu Nabi memberi isyarat Taqwa itu Letak utamanya Di sini pak Kendali Orang itu baik atau tidak Itu di hatinya Kata Nabi Asyara ila sodrihi salatan Nabi ngasih isyarat Kedadaknya Tiga kali Lalu kemudian mengatakan At-taqwa-ha-huna 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 Tiga kali Takwa itu di sini Pakwa itu di sini Pakwa itu di sini Karena itu disebut Pak-wal-kulu Maka barang siapa orangnya Yang mengagumkan Siar-siar Allah Hadir dia Salat berjamaah Ya Perempuannya berjilbab Dan menutup aura Ya kan Bolak-balik kita ke masjid Lalu dilihat oleh orang Jadi siar Maka barang siapa yang Melakukan hal seperti itu Itu wujud ketakwaan Yang ada di dalam hatinya Fa'innahu mintah Wal-kulu Nah karena itulah Perbaikan nomor satu Itu adalah Mari perbaiki hati-hati kita Pakwakan hati kita dulu Pak Ibu-ibu juga Karena itu syarat masuk surga Syarat masuk surga itu Hatinya harus tak marah Dalam bahasa lain disebut Dengan Qulbun salim Hati yang bersih Allah berfirman Yawma la yanfa'umalun Walabanun Illa man atollaha Biqulbin salim Pada hari kiamat nanti La yanfa' Gak bermanfaat harta Walabanun Tidak juga kerabat Anak-anak Apakah bisa bantu kita nanti La yanfa' Gak ada manfaat Illa man atollaha Biqulbin salim Kecuali orang yang datang Kepada Allah Dengan hati yang bersih Salah satu syaratnya Gak sombong Nah itu paling berapa Ya Bapak tahu Kenapa iblis Terusir dari surga Ya Usjuduli Adam Diperintahkan kan ya Sujud pada Adam Kata dia Ya Kenapa saya harus sujud Saya lebih baik Daripada Adam Karena Adam Diciptakan dari tanah Sementara Saya diciptakan dari Api Ya Adakah diantara kita Atau bapak-bapak ini Ya Yang Kuliahnya di bagian Pertanahan Ya Ini banyak Macam-macam tanah Di Kalimantan ini kan Pernah gak kita ini Betul-betul Meneliti Benar gak sih Ungkapan iblis itu Bahwa api lebih baik Daripada tanah Masalahnya Kita gak pernah Meneliti itu Kita gak pernah Bikin pembanding Kita bawa api nih Lalu kita bawa tanah Kita lihat Apa bener Ungkapan iblis Bahwa Api lebih baik Daripada tanah Ternyata enggak kan Pak Ya Banjarmasin ini Termasuk kota yang Paling banyak Relawan api Paling banyak Hampir setiap gang Ya Bahkan barusan ada Sedara kita Sedara kita yang Relawan itu Yang meninggal kan Berapa hari yang lalu Ya Nah jadi Sekali lagi Kalau kita gak Punya air Untuk berwudu Kita gunakan apa Debu Pakainya juga debu kan Debu itu di tanah Ya Apa ada orang Saya mau pakai api Pak Enggak ada kan Ya Apa yang bikin Kalimantan ini Kena asap Api Tanah gak pernah bikin masalah Yang bikin masalah itu api Termasuk orang yang Buang Untung rokok Kena tanah Gambut Lalu kemudian Angin Ada angin Kencang Ada alang-alang Terbakar semuanya Gara-gara api Jadi Kadang kita ini Terpesona oleh Klaim Ya Sehingga disebutkan Dalam Tafsir Hati-hati Dengan Kias Kalau kita Tidak pandai Menggunakan Fa'inna Iblis Awaluman Kosa Iblis adalah Termasuk orang Yang pertama kali Menggunakan Kias Setelah Dia mengatakan Saya lebih baik Nah Kita akan Menemukan Dalam kehidupan Ini nanti Kias-kias Yang begitu Banyak Tapi gak Tepat Misalkan Kias memilih Pemimpin Ya Sering gak Kita dengar Begini Ya Jangan Milih Pemimpin Muslim Tapi Korupsi Pilih Saja Yang bersih Sekalipun Non-Muslim Ya kan Pernah gak Dengar Seperti Lebih Baik Gak Sholat Tapi Ahlaknya Baik Daripada Kamu Sholat Ahlaknya Gak Baik Ya Khusus Untuk Ibu-ibu Ya Buat Apa Menutup Aurat Tapi Suka Gosip Lebih Baik Saya Tidak Menutup Aurat Tapi Saya Gak Suka Gosip Nah Jadi Sejak Awal Membandingkan Sesuatu Hal Salah Dengan Benar Ya kan Membandingkan Itu Salah Dengan Benar Kan Gitu Kenapa Gak Bilang Begini Ya Baik Itu Dibanding Dengan Yang Lebih Baik Kan Gitu Buruk Ya Begitu Tapi Kalau Dibanding Sejak Awal Keliru Ya Keliru Hasilnya Ya Nah Hati-hati Karena pada Prinsipnya Yang Diklakukan Oleh Iblis Itu Menolak Perintah Kan Ada Amar Perintah Allah Sujud Lalu Dia bilang Saya Gak Mau Saya Lebih Baik Dia Menggunakan Fias Padahal Niatnya Adalah Menolak Perintah Dibikin Sedemikian Banyak Alas Kalau Kamu Gak Ingin Sholat Ya Udah Jangan Sholat Jangan Banyak Alasan Kalau Ada Ibu Ibu Yang Atau Artis Banyak Itu kan Gak Menutup Aurat Gak Usahlah Dibikin Sekian Banyak Pembanding Pembanding Yang Salah Dan Keliru Ya Karena Itu Pelanggaran Terhadap Perintah Nah Jadi Sekali Lagi Ya Akhirnya Iblis Diusir Dari Surga Apakatala Uhruj Ya Malaka Antetaka Barafiha Tidak Berhak Orang Sombong Ada Di Surga Keluar Inna Kaminas Sardiri Termasuk Orang Orang Yang Direndah Nah Oleh Karena Itulah Hati Itu Harus Pakwa Hari Itu Harus Bersih Hati Itu Harus Tidak Ada Sombong Karena Iblis Sombong Dan Ada Di Surga Dia Dikeluarkan Maka Orang Yang Sombong Di Luar Surga Tidak Bisa Masuk Pemhalang Apa Kata Nabi Sallallahu Sallam La Yadfulur Jannata Mangkana Fi Qolbihi Mith Qola Zarrotin Minak Kibar Gak Bakal Masuk Surga Orang Yang Masih Menyimpan Sebesar Biji Sawi Dara Sombong Itu Coba Gak Berhak Yang Masuk Surga Lalu Apa Yang Harus Kita Sombong Nah Itulah Gunanya Kita Itu Harus Menjadikan Hati Ini Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wala Nah Itu Nomor Satu Perbaiki Hati Bagaimana Memperbaiki Hati Ibadah Sholat Puasa Ya Istighfar Hadir Majelis Taklim Majelis Ilmu Dengarkan Nasihat Baca Quran Dengarin Quran Itu Caranya Untuk Bersihkan Hati Tapi Gak Cukup Hati Yang Bersih Kalau Alatnya Buruk Kata Nabi Atadru Namal Muflis Taukah Kalian Siapa Orang Yang Rugi Itu Orang Yang Bangkrut Kata Para Sahabat Man Ladir Ham Wala Dinar Orang Yang Muflis Itu Orang Yang Gak Punya Dinar Dan Yang Gak Punya Duit Dia Bangkrut Apa Kata Nabi Nuflis Min Umati Ya Orang Bangkrut Dari Umat Lu Itu Yang Rajin Sholat Rajin Puasa Ya Rajin Ngaji Ibadah Haji Umroh Umroh Mungkin Tiap Bulan Tapi Hablun Min Anas Buruk Hablun Min Allah Baik Apa Yang Dia Lakukan Ya Shatamahada Mulutnya Potor Mencaki Maki Orang Bullying Sekarang Sebut Ya Menjatuhkan Orang Dengan Menyebarkan Berita Hox Shatamahada Mukul Orang Menzalimi Orang Ambil Duit Orang Jadi Akhirnya Percuma Dia Ibadah Sehingga Yukhut Min Hassanatihi Diambillah Kebaikan Sholat Dakat Puasa Hajinya Diberikan Kepada Orang Yang Dia Zalimi Habis Kebaikan Ternyata Dosanya Masih Berapa Kepada Orang Yang Dia Zalimi Diambillah Kedurukan Orang Yang Dia Zalimi Tadi Dipindahkan Kepada Dirinya Itulah Orang Yang Mangkrut Nah Oleh Karena Itulah Yang Kedua Ketakwaan Itu Tidak Cukup Di Hati Tapi Diwujudkan Dalam Prilaku Dan Akhlak Yang Dalam Bahasa Quran Disebut Dengan Libas Pakayan Bisa Dilihat Orang Bisa Dinikmati Ya Kata Allah Pakayan Ketakwaan Itu Adalah Pakayan Yang Paling Baik Nah Di antara Makna Libas Taqwa Itu Adalah Simtul Hasan Perangai Yang Baik Nabi Mengukur Orang Baik Itu Apa Takkala Mendefinisikan Bir Al Birru Hus Mul Ya Kebaikan Itu Akhlak Yang Baik Perilaku Kita Kepada Orang Abah Kepada Anak Suami Pada Istri Istri Pada Suaminya Ya Anak Pada Abah Pada Mamaknya Itu Akhlak Ya Nabi Itu Bilang Begini Pak Terhadap Istrinya Sebaik Baik Kalian Adalah Yang Paling Baik Sama Keluarganya Sama Istri Dan Anak Dan Saya Kata Nabi Adalah Orang Yang Paling Baik Pada Istri Dan Anak Sekarang Bapak Bapak Berani Nggak Ngomong Gitu Jadi Jadi Kumpulin Anak Kita Pak Ya Lalu Istri Kita Kita Bilang Seperti Hadis Nabi Istri Anak 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 Saya Ini Adalah Orang Yang Paling Baik Terhadap Kalian Ibu Ibu Menjawab Gimana Kira Kira Apa Jawaban Ibu Variasi Mungkin Banyak Peret Teramput Jaranatnya Tapi Nabi Sampaikan Itu Dengan Penuh Percaya Diri Saya Adalah Selalu Teladan Bagi Kalian Kita Sampaikan Sama Anak Anak Kita Abah Ini Adalah Abah Teladan Bagi Kalian Semuanya Ya Berani Sampaikan Seperti Itu Ya Nah Jadi Sekali Lagi Pakaian Ketakwaan Dalam Wujud Perilaku Kita Bang Ida Ahab Barujul Ahohu Fal Yuhbirhu Annahu Yuhid Bila Seorang Diantara Kalian Suka Dengan Saudaranya Sampaikan Secara Firmal Aku Senang Aku Cinta Padamu Nah Gitu Itu Harus Sampaikan Bang Jangan Sampai Anak Kita Itu Gak Tahu Kalau Abah Itu Sayang Sama Dia Karena Abah Nggak Pernah Menyampaikan Itu Secara Verbal Anak Aku Sayang Padamu Aku Cinta Padamu Itu Sunnah Itu Yang Diharapkan Oleh Anak Yatin Yang Gak Punya Abah Mereka Gak Hanya Pingin Duit Tapi Ungkapan Sayang Kalau Itu Boleh Kita Katakan Kepada Orang Lain Maka Yang Berhak Mendapatkan Itu Adalah Orang Terdekat Dengan Kita Saya Kala Boleh Tanya Sama Ibu Ibu Kapan Terakhir Dapat Ungkapan I love You Dari Suaminya Aku Cinta Aku Sayang Padamu Jangan Dulu Sekarang Tidak Ada Lagi Itu Diperlukan Jangan Sampai Hanya Ada Pada Artis Sinetron Dan Terus Ya Itu Lebih Baik Kita Ungkatkan Nah Jadi Sekali Lagi Setelah Orang Itu Baik Hatinya Peranginya Baik Nah Salah Satu Wujudnya Dia Cinta Masjid Seorang Yang Hatinya Terikat Dengan Masjid Nah Itu Kata Quran Takwa Itu Juga Masjid Karena Itu Di Kalangan Muhammadiyah Paling Banyak Masjid Itu Namanya Masjid Takwa Itu Dari Firman Allah Masjid Masjid Yang Dibangun Di Atas Dasar Takwa Nah Jadi Harus Ibadah Dia Akhlak Hatinya Baik Hatinya Baik Ibadah Baik Bagus Itulah Takwa Ya Dan Itu Ada Pada Laki Ada Pada Perempuannya Sehingga Kemudian Mereka Bersatu Dalam Ikatan Pernikahan Orang Baik Itu Kata Quran Yang Dan Dan Yang Ketiga Seolah-olah Takwa Takwa Harus Terwujud Di Dalam Rumah Tanggamu Hajatmu Dalam Pernikahan Tidak Akan Diberkahi Tanpa Engkau Bekali Dengan Takwa Karena Itulah Ayat Ini Dibaca Terkait Dengan Takwa Nah Individunya Punya Hati Yang Baik Rangainya Baik Cinta Ibadah Lalu Mereka Ikat Di Dalam Pernikahan Lalu Keluarga Yang Besar 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 Ini Jadilah Masyarakat Bukankah Masyarakat Itu Munculnya Dari RT Tetangga Bukannya Munculnya Dari RW Jadilah Masyarakat Banjarmasi Misalnya Nah Jadi Kita Ingin Mewujudkan Ketakwaan Di Dalam Masyarakat Itu Jangan Bicara Orang Kita Bicara Keluarga Diri Sendiri Kita Bicara Istri Kita Bicara Diri Kita Sendiri Karena Itulah Cikal Bakal Masyarakat Kalau Ini Yang Terjadi Apa Kata Allah Walau Anna Ahlan Kurur Aman Wattakul La Fatahna Alihim Barakat Minas Samai Wal Ard Walakin Kadabu Fa Akhatnahum Mimakan Yang Sini Seandainya Penduduk Satu Negeri Di Banjarmasin Ini Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Bicara Musibah La Fatahna Alihim Barakat Muncul Keberkahan Dari Langit Hujannya Tidak Mendatangkan Banggil Dari Langit Berkah Dari Bumi Ikan Ikan Muncul Tidak Ada Kemudian Orang Kesulitan Mencari Pencahrian Hidup Semua Berkah Dari Langit Dan Bumi Karena Mereka Saratnya Tadi Apa Aman Wattakul Beriman Dan Bertakwa Kepada Allah Nah Kalau Sudah Masyarakatnya Beriman Bertakwa Kepada Allah Personilnya Cinta Masjid Hadir Majelis Takli Majelis Ilmu Dan Setelah Pasti Kepemimpinan Itu Juga Akan Diharapkan Muncul Dari Kalangan Mereka Ya Mustahil Mereka Milih Orang Yang Tidak Rajin Salah Mustahil Masyarakat Yang Sudah Beriman Bertakwa Tadi Milih Ahli Maksiat Hobi Judi Dan Sebagi Kalau Memang Betul Betul Mereka Itu Menanangkan Apa Kecintaan Tadi Ya Kepada Ketakwaan Kepada Program Yang Kemudian Berusaha Harus Mereka Wujudkan Karena Memang Ketakwaan Itu Gak Juga Bisa Simsalabim Tadi Bahkan Nabi Bilang Mungkin Dalam Hadis Lain Itak Tillah Hizumah Untah Bertakwa Kapan Saja Di mana Saja Kamu Berada Di masjid Ini Kita Bertakwa Tapi Kita Gak Pernah Lama Di masjid Ini Justru Di luar Masjid Itu Kita Paling Banyak Waktunya Apa Kita Gak Berupaya Ketakwaan Itu Muncul Di keluarga Di pasar Di pemerintahan Ya Jangan Sampai Ada Orang Buang Sampah Sembarangan Itu Ketakwaan Ya kan Begitu Nah Akhirnya Mereka Berdoa Orang Orang Yang Soleh Tadi Orang Yang Sudah Memproses Dirinya Dari hati Yang Bertakwa Perangga Yang Bertakwa Ibadah Cinta Masjid Lalu Membangun Keluarganya Dengan Harmonis Berupaya Mewujudkan Bayi Pijan Nati Ya Rumah Itu Adalah Surga Apa Doa Kita Dalam Ayat Ibadah Rohman Ya Surah Terakhir Dari Al-Furqam Hamba Hamba Allah Yang Dikasihi Itu Berdoa Al-ladina Yakuluna Rabbana Hablana Min Azwajina Wazuryatina Kurra Ta'ain Wajah Al-na Lillut Ta'ina Imam Ini Doa Harian Kita Ya Ya Allah Beri kami Anugerah Beri kami Hibah Hab Karena itu Di antara Asma Husna Itu Wahab Wahab Nah Hamberi Itu Sebagai Anugerah Hab Hablana Beri kami Anugerah Azwajin Nah Coba Pasangan Hidup Lalu Kemudian Zuryat Anak Turunan Kita Tapi Kita Nggak Hanya Berhenti Sampai Keluarga Yang Baik Anak Turunan Yang Baik Kalau Kemudian Kita Tidak Menciptakan Masyarakat Yang Baik Akhirnya Kita Bermohon Ya Allah Tolong Berikan Kepada Masyarakat Yang Bertakwa Tadi Seorang Imam Pemimpin Yang Salat Minimal Seperti Mereka Rajin Salat Jangan Sampai Kita Ini Sudah Salat Sudah Baik Lalu Milih Dan Nyari Pemimpin Yang Tidak Sesuai Dengan Kriteria Kita Sendiri Nggak Matching Bap Gimana Akan Diberkahi Karena Itu Hindari Manipolitik Ya Karena Sekarang Itu Maju Tak Gentar Membelai Yang Dayar Yang Ya Wanipiro Nah Jadi Kita Berharap Ya Semoga Kita Bisa Memilih Kepemimpinan Kita Karena Itulah Tidak Ada Puncak Tertinggi Ya Dari Yang Bisa Kita Teladani Dari Rasul Itu Dari Sisi Kemanusia An Kekali Rasul Sebagai Seorang Pemimpin Madinah Nabi Kita Tidak Bisa Tiru Pak Kata Al-Quran Inna Ma'ana Basharun Mitlukum Saya Ini Masih Seperti Kalian Sama Seperti Kalian Bedanya Payu Ha'ilaya Saya Dikasih Wahyu Dari Sisi Kenabian Kita Tidak Bisa Tiru Tapi Dari Sisi Bashariah Nabi Adalah Seorang Pemimpin Kota Madinah Pada Saat Dan Dia Punya Tiga Program Utama Seratus Hari Dia Memimpin Dia Makmurkan Masjid Dia Bangun Masjid Dua Masjid Terbangun Di Madinah Masjid Nabawi Masjid Kuba Lalu Dia Persadarakan Muhajirin Dan Ansor Persadaraan Itu Harus Dibangun Sesama Umat Islam Dan Yang Ketiga Adalah Misakul Madinah Dia Membuat Piagam Kota Madinah Dimana Aturan Main Muslim Non Muslim Dan Siapapun Yang Tinggal Di Sebuah Kota Untuk Terikat Dengan Aturan Yang Dibuat Bersama Itu Yang Dilakukan Rasul Salam Semoga 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 Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Dan Jangan Dikira Bahwa Ketakwaan Itu Hanya Biasa Biasa Saja Tapi Ketakwaan Itu Harus Muncul Di Dalam Diri Dan Yang Paling Utama Jangan Sampai Kita Melupakan Kepemimpinan Itu Juga Terkait Terima Sampai 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 Sampai